Anda kembali dalam Nusantara Pagi. Pemirsa terdampak kemarau panjang ratusan hektare persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kekeringan. Akibatnya para petani harus mencari sumber air guna mengairi sawah-sawah mereka, dampak dari keringnya aliran irigasi persawahan. Lebih dari 100 hektare lahan persawahan di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kekeringan. Dampak dari fenomena El Nino ini, petani kesulitan mendapatkan pasokan air bagi sawah miliknya karena sudah tidak ada lagi aliran air di kali irigasi. Sehingga petani terpaksa harus mencari sumber air sendiri dengan cara mengebor tanah agar bisa mendapatkan pasokan air. Menurut para petani, kondisi tersebut mulai dirasakan sejak satu bulan terakhir. Akibat kekeringan, para petani harus menelan kerugian yang cukup besar karena tanaman padi mereka tidak lagi bisa tumbuh dengan baik akibat kurangnya pasokan air. Untuk lahan yang ada di wilayah Desa Sukaringin ini 100 hektare, kurang lebih yang kekeringan. Dampaknya ini sangat berdampak sekali, terutama kekeringan. Ada yang mau tanam, nggak bisa tanam. Terus yang udah tanam juga, kekeringan. Sejak kapan Pak itu kekeringan? Ini kurang lebih hampir satu bulan kekeringan. Untuk kerugian per hektare itu rata-rata 5 sampai 7 juta. Karena petani ini sudah ada yang ngelah tanah, ada yang semai, ada juga yang sudah mukuk. Dan ini yang di depan kita umur padi udah sekitar 3 minggu. Para petani berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera turun tangan mengatasi masalah kekeringan yang melanda area persawahan di wilayah utara Kabupaten Bekasi, sehingga para petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pasokan air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV Raffi Al-Gifari melaporkan.